Ya, halo semua, selamat datang kembali di channel saya, channel yang berisi tentang jalan-jalan, mengeksplore suatu daerah yang unik-unik untuk kalian semua sebagai penonton. Ayo, mari let's go, temani saya jalan-jalan. Sekarang, pada malam hari ini, kita berada di Jalan Kemang Raya, di daerah Kemang, pusat elit di Ibu Kota Jakarta. Tempat tongkrongan anak-anak muda, anak-anak Gau Jakarta, mereka semua berkumpul di sini, ke tempat bar, dugem, atau sekadar kongko-kongko cantik di coffee shop-coffee shop yang modern, yang ada di daerah Kemang ini. Oke, mari kita lihat ada apa saja di sekitar Jalan Kemang Raya ini. Jalan yang sangat menarik dan unik ya, terutama semenjak dibangun trotoar-trotoar yang bagus, jadi menambah indahnya pemandangan yang ada di Jalan Kemang Raya ini. Oke, terdapat juga nih, ada jual kopi, ada juga yang jual tahu bulat. Ini kita lihat, terdapat tempat furniture, coffee shop Alenia, Papua Coffee Shop. Buat kalian pecinta kopi-kopi khas Papua, kalian bisa datang kemari ke Alenia ya. Lokasinya berada di Jalan Kemang Raya, untuk lebih tepatnya kalian bisa cek di Google Maps Alenia Coffee. Macem-macem, ayo kita lihat ada apa saja di sini. Oh iya, sekedar info ya guys. Jadi pada awal mulanya Kemang ini merupakan suatu daerah perkebunan. Perkebunan Kemang, sejenis mangga. Mangga yang memiliki nama Kemang. Kalau tidak, alias nama latinnya adalah Mangifera Kemanga. Mangifera Kemanga, yaitu sejenis mangga. Yaitu mangga yang mempunyai nama atau jenisnya adalah Kemang. Oleh karena itu, kenapa daerah ini dinamakan Kemang? Karena ini dulunya adalah perkebunan mangga yang berjenis Kemang. Alias Mangifera Kemanga ini. Nah, pada tahun 1970, daerah ini merupakan daerah perkebunan. Daerah kampung Betawi. Orang-orang Betawi pada tinggal di area sekitar ini. Sebelum terdapat tempat-tempat dugem. Jauh sebelum ada tempat-tempat kopi-kopi modern. Tempat-tempat kongko-kongko cantik. Dulunya, daerah ini ya tempat-tempat perkebunan. Tapi kemudian, singkat cerita, pada tahun 1998, Gubernur Sotioso mengubah tempat ini menjadi tempat komersial. Untuk perumahan, tempat nongkrong seperti coffee shop, tempat dugem, bar, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita lihat ya beginilah kondisi Kemang sekarang ya. Lebih modern, lebih gaul, lebih asik. Ya inilah karena kita harus mengikuti arus zaman ya seperti ini. Sudah tidak ada lagi sekarang perkebunan mangga itu. Mungkin ada satu atau dua, tapi ya saya gak tau di mana lokasi tepatnya. Ayo, kita lanjutkan saja. Tadi itu sekilas info ya tentang sejarah Kemang ya. Singkat ceritanya seperti itu. Oke. Nah inilah fakta yang menarik ya seputar Kemang Raya ya. Sekarang jadi tempat elit di ibu kota. Tempat yang udah bertahun-tahun menjadi suatu daerah yang digandrungi oleh anak-anak muda Jakarta. Terutama buat kalian anak-anak jaksel. Anak-anak gaul Jakarta yang biasa berkumpul di Mari, di daerah sini, daerah Kemang. Tempat dugem. Banyak banget di sini. Atau bahkan kalian yang mempunyai hobi nobar, nonton bola, nonton bareng, lebih cocok kalau kalian di Kemang karena emang daerahnya kondusif ya. Untuk nobar, berisi, rame-rame sama teman-teman itu sangat asik banget suasananya. Bisa melepas segala kepenatan hidup untuk sekedar mencari kenyamanan, mencari sesuatu yang santai ke Kemang. Ya, sekarang ya banyak orang-orang yang sekedar menikmati indahnya Kemang ini. Dari abang-abang gojek, tukang parkir, abang-abang tau bulat. Mereka dagang sambil menikmati suasana di daerah Kemang Raya. Jadi seperti sudah modern ya, semenjak kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, program revitalisasi trotoar di daerah, salah satunya di Kemang ini, menambah suasana yang modern dari daerah Kemang Raya ini. Kita lihat, ini subway. Subway. Nah ini nih, kalau kalian mau ke subway bisa datang kemari ya di daerah Kemang. 274 Street Coffee Bar. Banyak banget kafe-kafe bar-bar yang ada di Jalan Kemang Raya ini ya. Terutama di sekitaran Kemang. Ini kalau kita, sekarang kita mengarah ke selatan Kemang nih. Ini kita jalan-jalan ke arah selatan. Itu kalau kalian lurus terus, nembusin itu ke Jalan Bangka. Kalau belok kiri itu, kita bisa ke Mampang, ke Kebayoran, atau bahkan ke Blok M. Nah, jadi kalau kita misalkan lurus, ke arah selatan dari jalan ini yang kita lalui, itu nanti kita bakal ketemu perempatan yang ada checkpoint-nya, MACD-nya ya, MACD kalau tidak salah itu ada MACD di situ, perempatan. Kalau kita belok kiri itu, jalanannya itu udah seperti kayak di Eropa ya guys. Jalanan batu-batuan, kayak di, kalau kalian tahu ya, kayak di Braga, di Bandung gitu ya. Tapi ini lebih modern dengan konsep khas Kemang yang orang-orang pada tahu banget lah. Indahnya malam hari ini ya, jalanan terpantau sepi, agak lengang. Ada komunitas Vespa di sana, di depan tuh mereka touring ya, sambil keliling-keliling kota, melewati Kemang Raya ini. Kita bisa lihat tuh kawan-kawan kita, lagi mempersiapkan untuk trip selanjutnya. Ya, beginilah, suasana di Kemang ya. Suasananya, indah dengan lightning-lightning, lampu jalanan, lightning-lightning dari, coffee shop, rumah makan, restoran, bar, macem-macem. Beda banget ya. Coba kalian bandingkan deh, kalau kalian mungkin kita bisa memutar waktu, kita balik ke tahun 1970-an, sangat berbeda dengan kondisi sekarang. Ya, sebenarnya sih gak di Kemang doang ya, di semua daerah seperti itu ya. Tapi kan kita kebetulan lagi di Kemang nih, makanya kita bahas Kemang. Beda banget. Dulunya kebun mangga, sekarang jadi tempat dugem. Ya inilah Kemang ya. Dulunya ini disini merupakan kampung Betawi ya, pada tahun 80-an, 70-an itu, mereka, orang-orang Betawi itu tinggal disini. Tapi semenjak terjadi modernisasi, pembangunan komersial, pembangunan rumah, apa? Pembangunan perumahan komersial, coffee shop, tempat bar, atau tempat minimarket-minimarket, seperti Indomart, Alphamidi, Alphamart, akhirnya mereka, orang-orang Betawi itu, pada pindah ke daerah selatan ya, kayak daerah Depok, Jagakarsa, seperti itu. Jadi sekarang ini, kebanyakan ya, yang tinggal disini itu adalah orang-orang yang, berasal dari kalangan elit, bule-bule, pejabat-pejabat, artis-artis, oke? Terima kasih videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.